Oke, halo Sobat Medcom. Kembali lagi di Medcom hari ini bersama saya, Wan Yusuf. Hari ini kita kedatangan Bang Akma Mahali, pengamat tukar bola. Dia juga koriator dari Safe Hour Soccer. Kita akan bahas pertandingan nanti malam, hidup mati, mantan yang bisa lawan Filipina. Dan dengan pelatih baru, Filipina juga mampu merepotkan Vietnam waktu mereka bermain. Nah, sekarang Indonesia juga baru kalah dari Irak 2-0, walaupun di bawah pertama sempat bagus mainnya. Tapi akhirnya beberapa blunder dan Indonesia kalah. Nah, Bang Akma, mungkin kita bahas dulu mengenai pertandingan melawan Irak kemarin. Apa yang membuat Indonesia justru melempung di bawah kedua dan akhirnya kalah 2-0. Ya, kalau saya melihat ada kesalahan analisa ya dari tim pelatih yang memindahkan jadwal pertandingan dari malam hari ke sore hari dengan harapan Irak akan kehabisan stamina di udara tropis kita yang sangat panas. Tapi tim analisa kita lupa bahwa materi pemain yang kita turunkan justru mayoritas adalah pemain yang bermain di Eropa yang juga butuh adaptasi untuk kecuaca iklim tropis kita. Oke, Mal. Memang kelihatan 30 menit pertama bagus mainnya dan selanjutnya apalagi di bawah kedua memang benar-benar kedodoran ya? Iya, dan yang cerdas justru pelatih Irak ya, Jesus Kasas dimana paham sekali gaya bermain Indonesia kemudian dia menerapkan kontras strategi. Jadi kalau Irak yang biasanya bermain dengan full power gaya khas timur tengah, dia bermain lebih zona marking. Menunggu saja Indonesia bikin kesalahan dan itu akhirnya terjadi. Dua gol Indonesia kan terjadi karena kesalahan dari diri ya. ya handsball dari Justin Hapner, kemudian juga yang kedua lima menit kemudian kartu merah Jordi Ahmad pelanggaran yang tidak perlu menurut saya. Tapi Jordi Ahmad dengan sudah kelelahan sehingga kemudian tidak bisa sprint dengan pemain dari Irak akhirnya melakukan pelanggaran fatal yang berbuah kartu merah. Kemudian ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Hernando Ari yang kemudian berbuah penalti tapi Iman Hussein saat itu merasa bertanya kepada rekannya bahwa ternyata sebenarnya Hernando Ari tidak melakukan pelanggaran dan terjadi diving sehingga Iman Hussein tidak sengaja untuk tidak mencetak gol ke gawang Indonesia dengan melambungkan bolanya. Dan terakhir ya karena kesalahan kita sendiri lewat Hernando Ari yang berani memainkan bola di antara dua pemain. ketika itu Mohanad Ali dan juga Ali Jasem tidak mudah direbut dan akhirnya kita kebobolan dua gol. Jadi problem ini yang harus diantisipasi oleh Sintayong komunikasi di lini belakang agar jangan sampai melawan Filipina kejadian ini terulang. kesalahan dari diri sendiri yang akhirnya membunuh kita di pertandingan yang sangat krusial ini. Oke Maaf Ma, artinya kita kemarin delapan orang ya itu naturalisasi. Nah itu kira-kira ketika lawan Filipina apakah hal itu akan terjadi lagi ketika misalnya mayoritas diturunkan pemain naturalisasi lagi nih? Ya kalau pertandingan kali ini kan agak berbeda main di malam hari gitu kan dan sementara pemain-pemain kita yang main di luar negeri dan diaspora ini sudah punya cukup waktu untuk aklimatisasi. Sehingga kalaupun kemudian diturunkan materinya seperti kemarin minus misalnya Jordi Amat yang saya yakin akan digantikan posisinya oleh Jai Inces komposisi kita secara materi unggul dari Filipina ya apalagi ada Kalvin Perdong pemain yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia lalu dari sisi usia sangat matang dari sisi kemampuan sebagai apa namanya kiri dia juga cukup bagus apalagi punya kemampuan melakukan eksekusi tendangan bebas yang sangat akurat. Jadi kehadiran Jai Inces dan Kalvin Perdong ini diharapkan mengubah mental para pemain kita setelah kita kalah 0-2 dari Irak dan apalagi kalau kita lihat misalnya di sisi lain Tom Hei yang juluki profesor dengan mainnya memang bukan karakter Sintayong Tom Hei ini karena Sintayong itu adalah karakter pelanggan ingin para pemainnya terus berlari membuka ruang dan sebagainya sementara Tom Hei kan sangat pelamboyan mainnya tidak cepat kemudian agak sedikit lamban tapi isi bermainnya sangat bagus utamanya umpan-umpan yang dia berikan baik ke sisi kiri, sisi kanan ataupun ke jantung pertahanan lawan. Nah peran Tom Hei ini yang akan coba dimaksimalkan melawan Filipina dan tentunya di belakang Tom Hei ini yang akan kerja keras apakah Sintayong akan tetap menempatkan Nathan Aco atau kemudian menurunkan justru Ivar Jenner atau membangkucadangkan Marcelino Ferdinand dan memasukkan duet antara Ivar Jenner dan Nathan Aco sementara di depannya ada Tom Hei karena saya melihat Marcelino Ferdinand juga tidak begitu efektif kalau dimainkan di sayap kiri karena memang tipikalnya adalah attacking midfield jadi belakang terubah ete ya dan itu kelihatan misalnya ketika kemarin lawan Gini nah Marcelino main di sayap kiri dia harus cutting inside terlebih dahulu untuk masuk ke jantung pertahanan dan punya ruang yang sangat sempit untuk melakukan eksekusi sehingga akhirnya banyak netizen kita beranggapan Marcelino menjadi penyebab kita kalah 0-2 dari Gini dengan penampilannya yang dianggap tidak maksimal memang tidak maksimal kalau Marcelino ditempatkan sebagai apa saya pemain sayap baik itu di kiri maupun di kanan posisinya memang di tengah kalau zaman dulu itu posisinya Pahri Hussaini posisinya Ansari Lubis atau Firman Utina yang bisa memainkan posisi itu dan itulah posisi paling bagus buat Marcelino Ferdinand bisa jadi Sintayong akan melakukan banyak perubahan ya Sintayong ini adalah pelatih yang sulit diprediksi untuk menurunkan line up seperti kemarin lawan Irakan itu akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya 8 pemain diaspora turun sejarah berbarang nah ini bisa jadi kemudian di melawan Filipina ini akan ada perubahan-perubahan fundamental yang dilakukan bisa jadi sekitar 3-4 pemain yang kemarin main sebagai starting eleven akan diganti dengan pemain yang kemarin menjadi kadangan kalau kita lihat di leg pertama misalnya ada 3 pemain yang sudah tidak masuk dalam tim ini Elkan Bagot sudah tidak masuk Hernando Ari sudah tidak masuk kemudian juga Jordi Ahmad dihukum karena kartu merah nah ini yang problem yang kita hadapi saat ini ya dimana kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa pertandingan ini bisa kita menangkan yang paling penting buruk saya adalah jangan overconfident bicara rekor pertemuan kita luar biasa supaya melawan Filipina kita hanya satu kali kalah melawan Filipina dari 28 pertemuan dan itu terjadi 2014 ketika situasi bola kita baru pulih dari apa istilahnya dari dualisme dan masih dalam tahap membangkitkan kembali sebab bola kita kalah 400 yang selebihnya kita bisa menang besar ya dengan Filipina bahkan di GBK kita pernah menang 13-1 melawan Filipina di Piala F nah ini yang kemudian harusnya menjadi modal tapi lagi-lagi jangan terlalu overconfident karena Filipina ini sudah banyak berubah dibanding leg pertama dimana ada perubahan pelatih dari McElwes berubah menjadi sekarang Tom Sainfit sehingga kemudian perubahan inilah yang harus diantisipasi oleh Sintayo karena gaya bermain dari McElwes dengan Tom Sainfit ini agak berbeda Tom Sainfit ini lebih bermain kepada mengandalkan kerja kolektif bermain kalau kita lihat kemarin melawan Vietnam mereka hampir saja membuat Vietnam gagal meraih kemenangan meski akhirnya menang lewat gol di Jury Sain nah Sainfit yang notabene mantan pelatih Gambia dia banyak berpengalaman melatih klub-klub di Afrika Selatan baru saja membuat rekor luar biasa bersama Gambia lolos pertama kali ke Piala Afrika kemudian membawa Gambia pertama kali sampai ke perempat final hampir sama dengan Sintayong yang membawa Indonesia debut di Piala FFU 23 langsung sampai semi-final ini pertemuan dua pelatih yang beda karakter lebih kepada bermain dengan defense attack bertahan terlebih dahulu untuk melakukan serangan balik saya main Sintayong ini hampir mirip dengan Persib di tangannya di tangannya Bojan Hoda bertahan kemudian menyerang memanfaatkan kelengahan lawan yang terlalu proaktif menyerang nah sementara Tom Sintayong ini lebih mengandalkan kolektifitas permainan utamanya mengandalkan kekuatan mereka di Lili Tengah nah inilah yang kemudian harus dianticipasi oleh pemain-pemain kita apalagi kalau kita lihat Filipina punya lima mata-mata di Indonesia kan yang main di Indonesia ada lima main ada Kevin Mendoza yang main bersama Persib ada Anthony Pinto kemudian speaker-nya agak kurang dekat ada juga Simon Tickbo bersama Persib dan OJ Portiera yang pertama Dewa United informasi-informasi dari mereka yang main di Indonesia ini akan sangat membantu sekali Tom Sintayong untuk mencari kelemahan Indonesia di pertandingan makanya dia sangat yakin sekali bisa menjegal Indonesia pernyataan-pernyataan yang disampaikan bahwa walaupun terakhir dalam konferensi pers Tom Sintayong mengatakan bahwa Indonesia ini setara dengan Jepang dan Korea Selatan nah ini kan pujian yang saya warna sebenarnya berharap para pemain Indonesia terbuah dengan pujian ini sehingga kemudian tampil terlalu overconfident yang pada akhirnya ada celah yang bisa dimanfaatkan Filipina nah maksudnya ini juga menarik banyak yang khawatir ketika misalnya Filipina akan menggunakan strategi party bus nih nah netizen banyak tuh rame tuh apakah Indonesia bisa membuka atau mencari celah sementara kan penyerahan kita kan juga tidak ada penyerahan murni strike juga angin-anginan apa yang harus dilakukan Sintayan untuk bisa membuka celah itu kalau kita lihat permainan terakhir di bawah pelatih Tom Sanfit kelemahan Filipina adalah ketika mereka diserang dari sisi saya dia agak rentan disitu ketika saya cutting inside kemudian itu yang akan merepotkan dua center back mereka untuk mengantisipasi serangan-serangan itu yang pakai bola-bola daerah dan itu terjadi waktu melawan Vietnam bagaimana Vietnam berusaha menyerang dari sisi sayap nah pemain sayap kita sejauh ini misalnya tiga Sintayang memiliki kalau yang mempunyai kecepatan ada Yaakob Sayuri yang berani dribble bola masuk ke dalam ada Yaakob Sayuri bisa jadi saya memperkirakan bukan mustahil Yaakob Sayuri akan jadi starting eleven di pertandingan kali ini dengan karakter yang dimiliki di sisi kiri bisa jadi Rathman Orat Mangun atau kalau STI mau berspekulasi dorong Calvin Perdong sebagai winger kiri dengan pengalaman dan kematangannya nah sementara problem kita saat ini sebenarnya ada di lini depan ya kita tidak punya striker target man yang bisa diandalkan one change one goal satu peluang satu goal striker-striker kita tipikalnya tipikal lateral semua Rafael Stui lebih banyak bermain melebar kemudian kalau kita Malik Risaldi kita memasukkan lebih banyak main melebar sementara sementara ada Dimas Derajat Dimas Derajat problemnya adalah belakangan selalu mundar-mandir istirahat karena mengalami cedera nah ini yang kemudian membuat saya melihat bahwa kelemahan Indonesia ada di striker nomor sembilan yang Pazel Sintayong belum temukan itu semua di tim saat ini kenapa karena sebanyak ini diaspora yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia mayoritas itu banyakan pemain belakang jadi kita lupa pemain depannya mungkin ini bisa bisa dijadikan evaluasi PSSI kalaupun kemudian ada yang mau lagi menjadi warga negara Indonesia dari pemain-main keturunan itu ya ambil striker yang nomor sembilan memang ada James Rivens yang baru saja jadi warga negara Indonesia tapi usianya masih 18 tahun kematangannya masih belum matang hampir sama dengan Rafael Stui Rafael Stui potensial tapi usianya masih 19 tahun sehingga belum matang karena banyak jam terbang di klubnya kan Rafael Stui lebih banyak bermain sebagai pemain cadangan sehingga kemudian jam terbangnya yang sangat minim kurang bisa mengasa potensi yang dimiliki kayak kemarin melawan Irak misalnya ada satu peluang yang dimiliki oleh Rafael Stui tapi dia berspekulasi untuk melakukan tendangan langsung padahal kalau dia oper ke Ragnar orang-orang itu bisa jadi berdua gol untuk Indonesia ke gawang Irak nah ini kan hanya bisa dilakukan oleh pemain yang sudah matang dan kaya jam terbang di lapangan nah ya kekayaan jam terbang itu ada di sisi Profesor Tom Hay nah inilah Tom Hay akan menjadi kartu as di pertandingan kali ini dengan visi bermain dia termasuk diantara perannya sebagai playmaker apa depending midfielder atau playmaker midfielder ini yang kemudian diharapkan bisa mendistribusikan bola untuk membahayakan pertahanan Filipina tentunya dengan mengandalkan sayap-sayap yang punya kecepatan oke terakhir nih Bang Akmal kira-kira apakah Indonesia akan menang faktor apakah yang mungkin akan mempengaruhi permainan nanti malam nih faktor internal atau mungkin juga faktor eksternal godonya mungkin bisa dibahas sedikit Bang ya kalau kita lihat misalnya dari sisi materi kita menang dari sisi market value pemainnya kita jauh di atas apa di atas Filipina dari segi ranking FIFA kita di atas Filipina dari segi keuntungan sebagai tuan rumah kita di atas Filipina tentunya ditambah lagi misalnya dari segi rekor pertemuan kita superior di atas Filipina jadi kalau saya tuh memprediksi kita nih bisa menang asalkan kita bisa bermain seperti saat tandang melawan Vietnam kita menang 3-0 saat itu saat ini di kandang sendiri kita bisa menang dengan skor sama waktu di kandang Vietnam mengalahkan Filipina dengan skor 3-0 artinya sebenarnya tidak ada celah buat Indonesia untuk kalah di pertandingan kali ini melawan Filipina karena keuntungan lebih banyak dimiliki Indonesia dibanding Filipina tapi sekali lagi pemain harus sabar di lapangan jangan sampai kemudian terburu-buru untuk harus bisa mencetak gol sehingga kemudian melupakan pertahanan dan akhirnya celah itu didapat oleh Filipina kan itu yang ditunggu oleh pelatih Tom Sainfit kan dalam jumpa persnya bahwa dia akan bermain bertahan dan menunggu celah ada di lini pertahanan Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan nah inilah faktor yang harus dibenahi oleh oke oleh Sintayong ya dalam menghadapi pertandingan ini sabar dan yakin kita bisa artinya pokoknya STY lah selalu tetap yakin kita bisa menang lohan Filipina di pertandingan kali ini oke tetap yakin dan tidak ada celah untuk kalah triatur save our soccer terima kasih bang salam sehat selalu jangan kapok-kapok untuk gendang di medkom salam sehat bola semangat menolak menyerah ya selamat menekom salam sehat bola salam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati